Kisah ini dimulai dari ku yang tanpa sengaja terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Awalnya, ku kira pulau ini hanyalah pulau biasa-biasa saja, seperti kebanyakan pulau yang pernah ada. Namun, sungguh tak ku duga, ternyata di pulau ini terdapat beberapa gunung-gunung berapi yang aktif. Bahkan, beberapa makhluk-makhluk aneh yang dapat menyemburkan api juga ada di pulau ini. Lalu, setelah cukup lama terdampar di pulau ini, semua dugaanku ternyata benar. Ya, salah satu dari gunung-gunung berapi yang aktif mulai meletus. Itu menjadi sebuah bencana yang cukup dasyat. Bahkan, keadaan di sekitar tempatku tinggal sudah hancur berantakan akibat lontaran batu-batu api letusan dan lahar magma yang sangat panas. Lalu, mampukah aku bertahan di pulau vulkano ini? Sementara halangan dan rintangan tak henti-hentinya terus saja datang menghadang. Untuk mengetahui petualangan selengkapnya, ya, kita harus memulai kisah ini dari awal. Terbanglah, kita harus pergi dari tempat ini. Coba! Hari pertama, setelah terdampar di sebuah pulau asing, pertama-tama, ku coba untuk menelusuri keadaan di sekitar pulau. Awalnya, ku kira pulau ini hanyalah pulau biasa-biasa saja, seperti pulau kebanyakan. Tapi, setelah ku lihat-lihat keadaan di sekitar, ternyata pulau ini memiliki beberapa gunung merapi yang aktif. Itu akan sangat berbahaya, karena gunung-gunung ini bisa meletus kapan saja dan mengalirkan aliran lava yang cukup panas. Namun, mau tak mau, aku harus tetap berada di pulau ini, karena sebuah keadaan yang memaksa. Dan setelah beberapa saat berlalu, aku melihat ada sebuah makhluk aneh, guys. Wow, wow, makhluk itu menyemburkan api. Wow, tidak, tidak, kabur, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu. Oh, mungkin itu adalah makhluk yang menjaga pulau ini, guys. Oke, kita kabur, kita kabur. Sepertinya aku harus mendapatkan beberapa peralatan agar bisa bertahan di pulau ini. Tanpa berlama-lama, aku langsung menebang beberapa pohon, membuat crafting table, dan juga membuat fix-ex pertamaku. Lalu setelahnya, ku mining beberapa batu-batu juga dengan menggunakan fix-ex pertama ini. Dan setelah ku rasa cukup, ku upgrade peralatanku menjadi lebih kuat, dan mulai mengambil beberapa pohon-pohon lagi. Ya, untuk ke depannya mungkin ini akan sangat berguna. Bahkan beberapa remukutan juga mulai kuhancurkan untuk mendapatkan beberapa sit dan oh, oh, guys, guys, guys. Itu adalah makhluk yang ada di pulau ini, guys. Makhluk makna, oke. Kabur, kabur, kabur. Dan oh, tidak, oh, tidak, oh, tidak. Aku belum mendapatkan makanan ini. Oke, kita kabur ke air, guys. Kita kabur ke air karena serangannya. Oh, ada banyak, guys. Ada banyak, oh, tidak. Kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu. Menghindar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat sekali. Sementara aku masih mencoba menghindari serangan-serangan dari makhluk lava tersebut. Namun, sepertinya sebuah peruntungan masih memihak padaku. Karena kali ini aku melihat ada dua domba, guys. Oke, akhirnya aku dapatkan makanan. Ya, di sini juga ada domba lagi. Oke. Lalu, langsung ku masak daging-daging domba yang ku dapatkan dengan menggunakan furnace. Setelah matang, langsung ku makan juga untuk meregenerasi HP agar bisa kembali menjadi normal. Akhirnya, setelah hampir COVID kali ini, HP ku juga mulai kembali bergenerasi. Tapi, karena malam sudah mulai datang, jadi ku mutuskan untuk membuat sebuah tempat perlindungan dari kayu-kayu yang ku dapatkan sebelumnya. Dan setelah itu, ya, hari pertama pun berakhir. Hari kedua. Ku awali pagi dengan mencoba memburu beberapa domba-domba yang ku temui lagi. Di sini ada satu, dua domba. Oke, guys. Dan setelahnya, mencoba kembali berkeliling di sekitar pulau. Karena aku harus tahu seluas apa pulau ini. Dan mungkin saja, dalam perjalanan berpetualan, aku menemukan sebuah tempat yang aman. Tapi, sampai sejauh ini, sepertinya aku tak menemukan sebuah tempat yang aman di sekitar blok. Karena di sekitar dari tempat ini, semuanya dikelilingi oleh gunung merapi yang aktif. Dan itu akan sangat berbahaya sekali. Setelahnya, aku langsung mencoba membuat kasur dari wool-wool yang ku dapatkan sebelumnya. Dan setelah itu, ya, bersiap untuk mengakhiri hari kedua. Di tengah guyuran hujan, ku langsung bergegas. Hidup. Hari ketiga. Lagi-lagi masih sama. Ya, aku masih harus mencoba menelusuri keadaan di sekitar pulau. Dan sampai sejauh ini, selain makhluk lava yang menyerangku dengan menggunakan bola api, aku masih belum bertemu dengan makhluk-makhluk lainnya. Mungkinkah hanya itu saja yang ada di pulau ini? Atau mungkin masih ada beberapa makhluk-makhluk lain yang lebih mengerikan? Entahlah, aku tak tahu. Tapi, aku tak perlu memikirkannya. Hal pertama yang harus kulakukan kali ini adalah harus membuat sebuah rumah atau tempat perlindungan yang aman. Oleh karena itu, ya, aku mulai menebang beberapa pohon lagi menggunakan kapak yang kumiliki. Dengan cepat, penebangan pohon pun langsung kumulai. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa kayu, lagi-lagi aku mulai diserang lagi oleh beberapa makhluk yang ada di pulau ini, guys. Yaitu adalah makhluk lava yang bisa menyemburkan api. Dan cara terbaik untuk menghindari serangannya adalah mencoba masuk ke dalam air. Setelah berhasil menghindari serangan dari makhluk-makhluk lava, kali ini, aku mencoba untuk berburu beberapa hewan-hewan lagi. Dan di sini ada domba, guys. Oke. Selanjutnya, inilah dia saatnya bagiku untuk mencari sebuah tempat perlindungan sementara. Ya, mencari tempat yang bagus untuk membangun sebuah rumah. Dan sepertinya, oh, ada lebah, guys. Ada lebah di sana, guys. Tapi kita biarkan saja. Karena itu bukanlah lebah hijau yang sangat menjengkelkan. Lalu setelahnya, aku langsung mencoba membuat rumah sementara di tempat ini. Hari kelima, ku awali pagi dengan mencoba membakar beberapa daging yang ku dapatkan sebelumnya. Dan setelah itu, inilah dia saatnya bagiku untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Ya, aku harus pergi main, guys. Karena sampai sejauh ini, hanya beberapa makhluk-makhluk lava saja yang muncul. Dan aku belum melihat makhluk-makhluk aneh lainnya. Oleh karena itu, sebelum monster-monster jahat yang lebih mengerikan menyataku, aku harus memperkuat pertahanan dan juga seranganku. Dan sepertinya di sana ada sebuah goa, guys. Tapi, oh, oh, makhluk lava ini mencoba menghalang itu. Oke, kita buat sebuah tamen menggunakan tanah. Oke, berhasil. Saatnya bagiku untuk menyerang balik. Ya, di mana kau makhluk lava? Mari sini, mari sini. Oke, aku berhasil menyerangnya, guys. Dan sepertinya memerlukan 2-3 kali serangan untuk bisa mengalahkannya. Oh, 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 oh. Ya, oke. Oke, guys. Kita langsung nyempelung ke air agar bisa menetralisir serangan aginya. Setelah berhasil mengalahkan salah satu dari makhluk lava, kali ini aku langsung kembali ke tujuan utamaku. Ya, untuk pergi mining. Dan mendapatkan beberapa iron untuk memperkuat pertahanan dan juga serangan. Lalu, pertama-tama aku langsung mengambil beberapa koal untuk membuat obor. Dan selanjutnya, masuk ke dalam goa jauh lebih dalam untuk mengumpulkan beberapa iron. Dan mungkin saja juga bisa menemukan diamond. Lalu, tanpa berlama-lama, mining pun langsung segera mulai. Setelah beberapa saat mining, besi-besi yang ku dapatkan langsung ku bakar. Dan setelahnya, ku upgrade peralatanku menjadi lebih kuat, membuat beberapa armor agar pertahanan semakin kokoh. Dan seperti inilah dia tampilan saat ku mulai menggunakannya. Ya, ini terlihat lebih keren, guys. Oke. Lalu, tanpa berlama-lama, ku lanjutkan kembali miningku. Turun ke koordinat yang lebih dalam dan mulai mengumpulkan beberapa batuan-batuan tangka. Dan ya, akhirnya aku berhasil menemukan diamond juga. Ya, walaupun nggak seberapa. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Dan kali ini, aku sudah keluar dari tempat miningku. Karena matahari sepertinya sudah mulai tenggelam, jadi ku putuskan untuk segera kembali ke markas sementara. Tanpa berlama-lama, ku langsung bergegas tidur. Kesokan paginya, ku awali hari dengan mencoba menyimpan beberapa item-item penting di dalam chase. Dan setelah itu, mencoba membuat sebuah lahan pertanian. Ternyata menanam beberapa seed yang ku dapatkan dari rumputan. Lalu setelahnya, kembali bertarung melawan monster lava yang selalu mengganggu ini, guys. Oke. Sepertinya, sepertinya. Dan monster lava ini ternyata tak tahan terhadap air, guys. Jadi dugaanku benar. Oke, kita tinggal siram saja monster lavanya. Agar langsung koin, guys. Dan... Tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa yang ini? Oh, nggak kena, guys. Oh, ternyata nggak kena. Oke, kita siram lagi. Dan... Wow, dan nggak kena lagi. Ternyata nggak kena lagi. Oke. Oke, karena aku sudah kesal. Jadi kita siram lagi, guys. Oh, nggak kena lagi. Waduh, buset. Sepertinya aku harus bertarung menggunakan kapak saja. Oke, mari sini ko. Dan... Oh, dia nyakut, guys. Dan oke, langsung koin. Ya, akhirnya, guys. Berhasil mengalahkan dua monster lava. Dan kali ini aku mendapatkan... Ya, bom, guys. Ya, bom api. Oke. Beberapa saat kemudian, karena bekal makananku kali ini sudah mulai habis, jadi aku memutuskan untuk mulai mencari lagi, guys. Saat aku mencari hewan-hewan, sepertinya hewan-hewan sudah mulai menghilang dari pulau ini. Tapi, ya, aku tidak perlu menyerah. Karena di tempat ini pasti ada ikan, guys. Dan... Oh, oh, oh. Ah. Oh, tidak, oh, tidak. Aku diserang oleh ikan kembung, guys. Oh, tidak. Kekuatan racunnya cukup kuat. Jadi aku harus lebih berhati-hati, guys. Dan oke, di sana ada beberapa salmon. Jadi, ya. Oke, salmon. Ada satu, dua, tiga, empat. Oh, banyak, guys. Oke, kita dapetin satu. Dan di sini juga ada salmon lagi. Oh, 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 oh. Sepertinya ini tidak baik, guys. Jika terus kupaksakan, maka mungkin saja aku akan langsung koi diserang oleh ikan kembung. Jadi, ku memutuskan untuk segera kembali ke markas saja. Setelah tiba di markas, dengan cepat, ku langsung mencoba membakar ikan salmon yang ku dapatkan di laut. Sambil menunggu ikannya matang, ku simpan emas yang ku miliki di dalam case. Lalu setelah itu, ku langsung makan dan langsung beristirahat. Keesokan paginya, mentari pagi kembali bersinar dengan sangat cerah. Dan kali ini, aku mulai mencari beberapa ikan di sekitar markas. Dan ternyata di tempat ini juga banyak sekali ikan salmonnya, guys. Jadi, langsung kita serang ikan-ikan salmon ini. Oke, dapat satu, dua, tiga, empat. Oke, banyak, guys, dapatnya. Dan, oh, di sini lagi ada. Oke, guys. Kita dapetin ikan-ikannya dan langsung bakar. Sepertinya, ikan-ikan yang ku dapatkan kali ini, cukup untuk menjadi bekal makanan beberapa hari ke depan. Setelah beberapa hari tinggal di pulau ini, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ya, setiap harinya, suhu di pulau ini mulai meningkat drastis. Sehingga membuatku mulai semakin tak nyaman. Dan jika dugaanku benar, beberapa hewan yang menghilang mungkin dikarenakan suhu panas yang ekstrim ini. Jadi, perlahan-lahanku mulai naik terus ke atas puncak gunung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah sebentar lagi gunung ini akan meletus? Oh, tidak. Jika itu terjadi, maka bencana akan datang. Dan, oh, guys. Guys, oh, itu dia adalah makhluk lava, guys. Mungkin juga makhluk ini yang membuat suhu mulai menjadi semakin panas. Oke, guys. Kita buat tameng dari batu. Ya, oke. Mari sini kau, makhluk. Makhluk aneh. Bersiaplah. Aku sudah tahu kelemahanmu. Walaupun makhluk ini cukup merepotkan, namun aku sudah tahu cara untuk mengalahkannya dengan cukup cepat. Yah, kita tinggal menyiapkan air, lalu menyiramnya saja, guys. Oke. Mana dia? Mana dia? Oh, muncul dari belakang, guys. Oh, tidak. Oh, tidak. Kita siram dan... Ya. Oke. Oke, berhasil. Dan, oh, belum baik, guys. Belum baik. Oke, kita serang pakai kapak. Oke, berhasil. Satu dikalahkan dan sepertinya masih ada satu lagi di sana. Oh, ya. Oh, siram lagi. Dan, dan ya. Oh, guys. Guys, kita kalahkan lagi. Dan, oh, oke. Berhasil. Berhasil. Setelah berhasil mengalahkan makhluk-makhluk lava ini, dengan cepat, aku langsung makan beberapa ikan salmon. Agar HPku bisa cepat beregenerasi. Dan selanjutnya, aku harus mulai meneliti keadaan di sekitar gunung ini. Mungkinkah keadaan di sekitar gunung ini sudah siaga satu? Dan, oh, apa itu, guys? Itu seperti telur. Dan, oke, oke. Kita kalahkan dulu makhluk ini, guys. Sebelum memeriksa telur itu. Itu telur apa? Oh, kita kalahkan. Sepertinya aku harus mengkapaknya saja, guys. Ya. Sebaiknya kau pergi saja, makhluk aneh. Oh, oh. Ya, kita jatuhkan, guys. Namun, sepertinya dia belum kalah juga. Oke. Akhirnya, berhasil di kalahkan. Setelah keadaan di sekitar tempat ini aman, dengan cepat, aku langsung mematikan beberapa api-api yang ada di sekitar telur. Aku masih tak tahu ini telur apa. Tapi, sepertinya aku harus membawa telur ini ke bawah, guys. Ya, kita ambil telurnya. Tak lupa, aku ambil juga beberapa netherite di tempat ini. Karena ke depannya mungkin akan berguna. Singkat cerita, kali ini aku sudah kembali ke markas dengan selamat. Namun, aku masih sedikit bingung tentang telur yang kudapatkan ini. Oleh karena itu, untuk membuat keadaan masih tetap terkendali, jadi kumutuskan untuk membuat tempat khusus sebagai si telur. Karena aku tak tahu, guys, ini adalah telur apa. Jadi, kewaspadaan itu sangatlah diperlukan. Keesokan paginya, aku pasang beberapa netherite di tempat ini. Dan mulai ku nyalakan api menggunakan fire charger. Setelah itu, ku lempar telur ke atas netherite yang berisi api. Karena dari yang ku tahu, telur ini sepertinya harus dihangatkan. Karena sesuai dengan suhu panas yang ada di sekitar gunung berapi. Yah, akhirnya beres juga. Mudah-mudahan telur itu bukanlah binatang yang berbahaya. Sehingga tidak akan merepotkanku untuk ke depannya. Beberapa hari kembali berlalu. Dan kali ini, aku sudah memutuskan untuk membuat sebuah markas yang cukup keren. Oleh karena itu, pertama-tama aku harus mengumpulkan beberapa bahan-bahan terlebih dahulu. Lalu, tanpa berlama-lama, pengumpulan bahan pun langsung segera mulai. Setelah memerlukan waktu yang cukup lama, kali ini sepertinya bahan-bahan yang keperlukan sudah siap untuk digunakan. Tak lupa, aku panen terlebih dahulu gendum-gendum yang sudah tua. Dan sebelum memulai pembangunan keesokan paginya, aku memutuskan untuk segera beristirahat terlebih dahulu. Kesokan paginya, kali ini mentari pagi kembali bersinar dengan sangat cerah. Dan inilah dia saatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya guys, kali ini markasku sudah selesai, walaupun kelihatannya sedikit cukup ekstrim. Ya, aku memang sengaja membuatnya menggantung agar tidak terkena aliran lava dari gunung merapi. Namun, walaupun demikian, markas itu tidak ku jamin aman juga. Karena ya, sewaktu-waktu gunung-gunung yang ada di tempat ini bisa saja meletus. Dan jika salah satu gunung meletus, maka ya habislah sudah. Markas seperti apapun tak akan bisa bertahan dari ledakan gunung merapi guys. Berbeda dari ledakan creeper ini, yang efeknya tak terlalu dasyat. Lalu, setelah membuat sebuah markas baru, tentu saja kali ini kita akan langsung melihat bagian dalamnya seperti apa. Oke guys, kita harus menghindari serangan dari makhluk lava ini guys ya. Monster lava dan wuh, oke. Oke, kabur, 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 kabur. Oke, kita tutup pintunya dan akhirnya aman juga. Untuk bisa menggapai markas utama, inilah dia jalan satu-satunya yang paling aman. Setelah menaiki sebuah tangga yang cukup tinggi, kita akan langsung tiba di sebuah tempat pertama. Ya, ini adalah ruangan pertama guys. Dan di bagian sini adalah ruangan kedua. Lalu ada juga sebuah ruangan terbuka yang bisa memandang langsung ke markas gantung. Dan, oh guys, guys, oh. Oh, sepertinya makhluk magma itu terus saja mengejarku. Oh, tidak, tidak. Aku harus kabur terlebih dahulu. Oke, oke, oke. Kita makan dulu untuk meregenerasi HP. Lalu selanjutnya, kita akan langsung pergi ke markas gantung. Jalannya lewat sini guys. Dan di bagian sini ada tempat untuk pergi mining. Ya, menuju ke arah sana. Dan, ya, kita melewati sebuah tangga. Satu tangga dan dua tangga. Maka setelah itu, kita akan langsung tiba di sebuah jembatan yang cukup menantang guys. Selain jalan ini, tak ada jalan lain yang bisa mengarah ke rumah gantung atau markas gantung. Ya, ini adalah jalan satu-satunya. Kita bisa turun ke bagian sini. Dan di bagian sini juga ada lahan pertanian yang akan kita gunakan nantinya. Dan tentu saja ini adalah ruangan utamanya. Ya, rumah gantung yang aman dari serangan monster-monster lava. Keesokan paginya, hujan kembali mengguyur pulau ini. Dan kali ini, aku kembali ke markas selamaku untuk mengambil beberapa item-item dan peralatan penting di sana. Setelah tiba di markas lama, kulihat ternyata gandum-gandum ini sudah siap panen. Dengan cepat, kupanen semuanya. Karena gandum-gandum ini bisa kujadikan roti. Lalu, tak lupa menanam kembali. Hari berikutnya, ku awali pagi dengan mencoba membuat beberapa roti gandum. Karena bekal makananku sudah mulai habis. Selanjutnya, ku ambil semua item-item penting di dalam case. Dan setelah itu, langsung pergi ke tempat aku menaruh telur sebelumnya, guys. Dan telurnya kok nggak ada, guys. Sepertinya, oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Sepertinya telur itu sudah menetas. Dan kita lihat makhluk apa yang ada di dalam sini, guys. Dan, wuh, wuh, dragon. Dragon, naga merah. Wow, ya, naga api. Tentu saja ini adalah naga api, guys. Oke, kita kasih roti. Dan, wuh, best friend forever. Oh, akhirnya aku miliki seorang teman, guys. Dan dia adalah seekor naga. Wuh, bro, bro, bro. Sini, bro, sini, bro. Baiklah, karena dia kutemukan di atas gunung berapi. Jadi akan kuberi nama Cooper. Ya, wuh, Cooper, Cooper. Oke, kita coba kasih makan, guys. Cooper, ya, kita kasih roti. Tapi sepertinya Cooper nggak mau roti, guys. Waduh, buset. Entahlah, kita kasih makan apa, ya. Sepertinya kita akan langsung kurung Cooper di sini terlebih dahulu. Oke, Cooper, kau tunggu di sini terlebih dahulu. Aku akan mencoba mencari beberapa daging. Karena Cooper sangat suka daging, guys. Jadi, perburuan pun langsung segera mulai. Singkat cerita, pagi hari kembali datang. Dan kali ini, aku masih mencoba mengitari pulau untuk mencari beberapa hewan. Dan, oh, di sana ada beberapa domba, guys. Jadi, oke, kita akan langsung buru beberapa domba-domba ini. Dan kulihat, ternyata domba-domba ini masih bisa bertahan di tempat ini, guys. Walaupun suhunya naik drastis. Ya, mulai semakin panas, guys. Kita buru. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, dapet tiga domba. Dan di sini masih ada lagi empat, lima. Wow, banyak, guys. Buset, ada gangguan dari monster lava, guys. Wow, dia menyemburkan api. Dia menyemburkan api, guys. Dan di sini masih ada satu, dua, tiga. Mungkin, oh, tinggal dua, guys. Tinggal dua dombanya. Jadi, kita pancing saja. Kita akan pelihara domba-domba ini biar menjadi lebih banyak. Mari sini, mari sini domba. Domba-domba, mari sini. Ya, kita akan beri makan si cuper, guys. Dengan menggunakan domba-domba ini, oke. Lalu, setelah beberapa saat berjalan, pada akhirnya aku tiba di markas lamaku dengan membawa tiga domba yang akan kita jadikan sebagai peliharaan. Ya, kita buat kandang dan oke, aman, guys. Tiga domba ini akan berkembang menjadi lebih banyak lagi sebagai makanan si cuper. Kesokan harinya, aku awali pagi dengan mencoba memberi makan beberapa daging kepada si cuper. Dan ternyata, dia bisa berkembang cepat, guys. Wow. Setelah itu, aku langsung berpindah ke markas baru untuk menyimpan beberapa item-item penting di sana. Selanjutnya, aku buat kapak dan juga pedang baru dari diamond yang kumiliki agar saat melawan musuh, serangannya menjadi semakin dasyat. Dan hal yang kulakukan berikutnya adalah langsung bergegas ke markas utama. Oke, guys. Setelah tiba di tempat ini, pertama-tama kita akan langsung mencoba menanam beberapa sit yang kumiliki, guys. Yang ditatam di tempat ini agar bisa menjadi gendum-gendum yang banyak nanti, guys. Untuk menjadi bekal makanan, ya, beberapa hari ke depan. Lalu, kali ini, ku pergi ke markas gantung untuk melihat pemandangan alam dari tempat yang cukup dikesankan. Hari demi hari telah berlalu. Dan kali ini, keadaan di sekitar pulau ini mulai berubah sangat drastis. Bahkan aliran lava dari gunung merapi mulai tak terbendung. Ya, sepertinya gunung ini akan mulai meletus, guys. Entahlah, aku tak tahu. Tapi sepertinya, sepertinya, guys, akan meletus. Dan kulihat, oh, bahkan markas gantungku sudah mulai terbakar oleh api. Oh, tidak. Apa yang terjadi ini? Apa yang harus kulakukan? Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan ku kali ini adalah si Cuper. Cuper. Wow, 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 guys. Itu makhluk magma yang sebenarnya. Wow, buset. Buset, besar banget. Wow, itu adalah penjaga pulau ini mungkin, guys. Dan sepertinya dia sudah mulai ngamuk. Wow, aliran lavanya mulai masuk ke dalam air juga. Wow, airnya panas. Oh, tidak. Oh, airnya panas, guys. Wow, oke, oke. Kita harus pergi ke tempat Cuper. 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 Wow. Aliran lava dari gunung merapi sudah terlihat meluap-luap, guys. Mungkin ini menunggu waktu. Mungkin menunggu beberapa jam lagi. Gunung ini akan meletus. Oke, kita harus pergi ke tempat Cuper. Dengan cepat, aku langsung bergegas berlari ke tempat Cuper berada. Dan ternyata dia sedang tidur malam, guys. Sepertinya Cuper ini tak bisa diganggu. Oleh karena itu, ya, ku memutuskan untuk tidur di markas selamaku terlebih dahulu. Hingga menunggu pagi kembali datang. Kesokan paginya, sebelum gunung-gunung ini mulai meletus, ku panen terlebih dahulu gandum-gandum yang ku miliki. Karena untuk kedepannya, jika gunung-gunung ini benar-benar meletus, maka dijamin, akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Dan temanku satu-satunya yang siap menemaniku kemana saja, hanyalah si naga ini. Yah, dia adalah si Cuper, guys. Cuper, woy, turun, turun, sini, cepat turun. Setelah mengetahui bahwa gunung-gunung berapi yang ada di sekitar pulau ini sudah siaga satu, jadi ku memutuskan untuk terbang bersama si Cuper. Oke, guys, aku akan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yah, kita akan langsung melihat dari atas. Oke, Cuper, kita terbang. Yahuu! Wow, guys, lavanya mulai mengalir saat deras. Wow, wow, wow. Oke, oke, oke. Sepertinya gunung-gunung ini benar-benar akan meletus, guys. Dan itu akan menjadi sebuah benjana yang sangat dasya tentunya. Bahkan pulau-pulau yang ada di tempat ini mungkin saja akan benar-benar hancur. Lalu, hal yang bisa aku lakukan kali ini adalah mencoba mencari sebuah tempat yang aman dari atas ketinggian. Beberapa saat telah berlalu dan ternyata benar-benar sesuai dugaan. Salah satu dari gunung-gunung berapi itu sudah ada yang meletus, guys. Dan... Wow, 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 wow. Oke, oke. Kita harus menghindar. Sepertinya aku harus masuk ke dalam laut. Woy, Cuper! Cuper, awas! Wow, guys. Guys, si Cuper, guys. Yah, oke, oke, oke. Tapi sepertinya si Cuper tahan terhadap api. Waduh, wow, wow. Oh, 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 guys. Wow, wow. Beberapa batu-batu panas mulai dihempaskan ke atas udara akibat letusan dari gunung berapi. Sehingga membuat tempat atau pulau ini menjadi berantakan. Dan sepertinya, satu-satunya cara bagiku untuk bisa tetap berlindung adalah masuk ke dalam air. Sehingga dapat mengurangi dampak dari jatuhnya batu-batu api. Setelah beberapa saat, letusan pertama dari salah satu gunung merapi sepertinya sudah mulai meredah. Tapi itu menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap pulau ini. Lalu, dengan terbang bersama si Cuper, ku mencoba mendekat ke salah satu gunung yang meletus tersebut untuk mengetahui seperti apa perubahannya. Oke, guys. Kali ini kita harus mencoba mendekati gunung yang meletus tersebut dan akan melihat seperti apa. dan wow, wow, guys. Ternyata sudah seperti ini. Jika aku berada di tempat ini, mungkin aku benar-benar koin, guys. Karena ledakannya benar-benar dasyat. Sehingga membuat gunung itu sudah berubah, guys. Wow, wow, wow. Oke, kita akan langsung coba turun dan mulai mencari tahu ada apa saja di bawah sini. Ya, oke. Cuper, kau terbanglah. Cari sebuah tempat aman lainnya. Sementara aku akan mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Magma ini. Karena aku sangatlah yakin bahwa ledakan dari gunung ini dipicu oleh sesuatu. Dan entahlah aku harus mencari tahu apa pemicunya. Lalu di tengah-tengah penyelidikanku, beberapa zombie mulai datang. Dan letusan gunung yang kedua mulai datang juga, guys. Oh, tidak. Oh, aku harus mencari sebuah tempat yang aman. Harus berlindung di bawah tebing mungkin. Harus berlindung di bawah tebing. Dan Cuper, pergilah. Terbanglah. Oke, aku bisa mengatasi ini. Oke, guys. Ya, sepertinya aku harus berlindung di bawah batu ini. Dan wow, wow, wow. Udah asiat sekali. Oke, kita berlindung di tempat ini dan menunggu ledakannya berhenti, guys. Sungguh sangat tak kuduga. Ternyata ledakan susulan dari gunung lainnya datang secepat ini. Sehingga menghambat diriku untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dan karena kali ini bekal makananku sudah mulai berkurang, jadi ku siapkan meja pembuatan. Dan langsung membuat beberapa roti gandum dari gandum yang kumiliki. Oke, guys. Ya, kali ini aku akan mulai mencari taunya lagi apa sebenarnya penyebab atau pemicu dari ledakan gunung ini. Ku terbang kembali bersama si Cuper untuk berpindah ke lokasi lainnya. Karena di lokasi sebelumnya aku tak menemukan apa-apa. Jadi, besar kemungkinan pemicunya ada di tempat lain. Keesokan harinya, beberapa binatang-binatang aneh mulai muncul di sekitar pulau ini. Dan kali ini aku juga melihat cacing raksasa, guys. Wow, 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 wow. Oke, oke. Kita coba serang. Dan kita serang lagi. Kita serang lagi. Dan wuh. Wah, ternyata cacing ini sepertinya sudah lemah, guys. Mungkin karena efek panas dari pulau ini. Atau mungkin juga terkena dampak ledakan dari gunung merapi. Perlahan-lahan, matahari kembali mulai tenggelam. Namun, sampai saat ini aku masih belum menemukan pemicu dari ledakan gunung-gunung tersebut. Dan hujan pun juga mulai turun di tempat ini. Oke, akhirnya, guys. Hujan turun di tempat ini. Sehingga membuat suhu di pulau ini mulai turun. Tapi, keadaan di sekitar pulau sudah mulai berubah. Bahkan monster-monster seperti yaking dan makhluk mengerikan lainnya sudah mulai bermunculan. Hari berikutnya. Kali ini, letusan gunung merapi sudah mulai terjadi lagi. Dan, wow, guys. Sepertinya kali ini lebih dasyat dari sebelum-sebelumnya, guys. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku harus bisa menghindari setiap batu-batu yang berjatuhan. Oh, tidak. Cuper. Kemarinlah. Cuper. Oh, guys. Guys, 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 guys. Oh, wow, 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 wow. Oke. Oke, dan wow, wow, wow. Semakin banyak dan waduh. Buset, buset, buset. Sepertinya aku harus masuk ke dalam air saja. Oke, oke. Oke, guys. Dan waduh. Sepertinya pulau ini sudah benar-benar hancur. Ya, akibat letusan dari gunung merapi yang tak henti-henti. Kini, keadaan sudah mulai semakin tak karuan. Satu-satunya cara yang aman adalah terbang bersama Cuper. Oke, Cuper, kita pergi gunung selanjutnya untuk mengetahui pastinya apa yang menjadi pemicu utama dari ledakan atau letusnya gunung-gunung berapi ini. Lalu, dengan perlahan-lahan, kami berdua mulai mendekati gunung berapi yang baru saja meletus. Dan sepertinya inilah dia gunungnya Cuper. Ayo, Cuper, kita turun. Oke, aku akan mencari taunya, guys, apa penyebab pasti dari meledaknya atau meletusnya gunung-gunung berapi ini. Karena tanpa pemicu yang jelas, tak mungkin sepertinya gunung-gunung berapi ini meletus secara bersamaan dalam waktu yang sangat sikat. Oke, guys. Ya. Oke, Cuper, kau tunggu di situ. Aku akan mencoba mencari taunya, guys. Dan setelah beberapa saat, muncul beberapa monster-monster lava di tempat ini, guys. Ini berbeda dari monster lava yang pernah kelawan sebelumnya. Oke, kita kalahkan. Dan suhu panasnya sangat kuat, guys. Mungkin dia adalah salah satu pemicu atau penyebab gunung-gunung berapi ini meletus. Baiklah, aku akan mencoba mengalahkan mereka semua. Kini beberapa saat telah berlalu dan letusan gunung berikutnya mulai datang lagi, guys. Wow, 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 wow. Aku harus tetap bisa bertahan. Ya, sepertinya hujan ini lumayan membantu, guys. Oke, dan wow, wow. Oke, oke. Oke, oke, makan dulu, makan dulu. Dan, wow, tenang api ya, guys. Aku harus berada di sebuah tempat yang paling aman. Oke, sepertinya tempat ini aman, guys. Wow, 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 wow. Ya, kita harus berada di sebelah air ini. Oke, dan, wow. Walaupun hujan turun dengan sangat deras, ternyata hujan ini tak mampu untuk menghadankan api-api yang berjatuhan sekaligus. Oleh karena itu, ya, aku harus tetap bertahan. Aku harus bertahan dan mulai mengalahkan makhluk-makhluk ini, guys. Ya, wow. Ternyata air tak berpengaruh terhadap makhluk ini, guys. Dan, ya, dia berubah menjadi obsidian. Oke, kita kalahkan. Dan, sebelum mereka menyalakan api di tubuhnya lagi, kita harus kalahkan terlebih dahulu. Ya, wow. Ya, tinggal satu. Oke, oke. Akhirnya. Lalu, setelah berada cukup lama di tempat ini, ternyata pemicu sebenarnya mulai ku ketahui. Ya, dia adalah makhluk makna yang ukurannya sangat besar, guys. Ya, itulah dia. Wow, wow, wow. Karena kali ini masih hujan, jadi dia tidak bisa mengaktifkan tubuh apinya. Oke, untuk bertarung melawan monster besar seperti ini, aku tak akan mampu. Oleh karena itu, ya, Chupar. Chupar. Lawanlah. Wow, wow, wow. Chupar. Woy, woy. Chupar. Serang Chupar. Oke, oke, guys. Kita lihat. Dan, wuh. Si Chupar mulai bertarung dengannya, guys. Wow, bagus sekali. Mantap sekali, Chupar. Oke, guys. Kita kabur. Kabur, 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 kabur. Makan, makan, makan. Dan sepertinya hujan telah berhenti. Oke. Kita lihat pertarungan masih terus berlanjut, guys. Cepatlah kalahkan Chupar. Dan, wuh. Guys, dia mulai mengaktifkan tubuh magmanya, guys. Uh, tidak. Oh, tidak. Sepertinya aku tidak bisa membantu, guys. Oke, kabur, 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 kabur. Dan, wuh. Guys, akhirnya, akhirnya, naga merah Chupar berhasil mengalahkan makhluk magma itu, guys. Ya, akhirnya, kami berdua berhasil. Setelah berhasil mengalahkan makhluk magma raksasa yang menjadi penyebab atau micu meletusnya gunung-gunung yang ada di pulau ini, ya, aku dan Chupar memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, guys. Karena, ya, ledakan gunung-gunung berapi lainnya masih terus berlanjut. Jadi, tempat ini sudah tak aman lagi. Oleh karena itu, kami berdua pun langsung pergi meninggalkan pulau dengan secepat mungkin. Ya, terbang bersama si Chupar. Setelah beberapa saat meninggalkan pulau Vulcano, kami berdua masih terbang tanpa tahu arah. Lalu, setelah beberapa saat kemudian, dari kejauhan, terlihat sebuah desa yang sepertinya kelihatan sangat damai. Mungkinkah untuk ke depannya aku akan hidup tentram di desa ini? Atau sebuah bencana lain yang lebih mengerikan akan datang lagi? Namun, semua itu tak perlu kupikirkan untuk saat ini. Jalani saja sebuah kehidupan dengan mengikuti berjalannya waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.